Karena di atas langit mereka sering terjadi fenomena UFO tersebut Sehingga membuat pemerintah Amerika Serikat berhasil menangkap beberapa benda asing tersebut Untuk dipelajari sistemnya atau dipelajari kecanggihannya Nah makanya mungkin banyak sekali yang mempertanyakan gitu ya Kok bisa ya orang Amerika itu selalu lebih canggih dari negara lain Atau selangkah lebih jauh dari negara lain Nah kalau dari kepercayaan rakyatnya Yaitu semua disebabkan karena mereka berhasil menangkap beberapa benda asing untuk dipelajari Yo geng, tekan tombol subscribe geng Skrp Eh yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng-geng, hari ini kita bakal ngebahas tentang fenomena kiamat Tetapi ini merupakan pembahasan yang tidak biasa Yang mana pada umumnya kita membahas kiamat ini sesuai dengan kepercayaan agama-agama tertentu Misalkan agama Islam, agama Kristen, atau agama-agama yang lain Itu sudah mempunyai pertanda-pertanda atau ketentuannya sendiri tentang datangnya hari kiamat ini Nah jadi geng, pernah ada sebuah buku yang berjudul The Adam and Eve Story Yang ternyata disita oleh CIA Kok bisa gitu ya, CIA menyita sebuah buku Berarti kan buku itu something banget gitu Nah ternyata di dalam buku tersebut menceritakan bagaimana dunia ini akan berakhir Dan ya lengkap gitu ya Dengan detail-detail kejadian-perkejadian yang pernah terjadi Jadi yang pernah terlewatkan lah Seperti misalkan kayak peradaban pertama pernah terjadi banjir Peradaban kedua pernah meteor jatuh sampai membuat bumi kita itu terbakar Banyak yang punah Pokoknya segala peradaban itu diceritakan di dalam buku ini Dan entah kenapa CIA begitu takut buku ini tersebar di publik Sampai-sampai mereka langsung menyita buku tersebut Jadi belum sempat disebarkan atau diedarkan ke publik Buku ini sudah disita Nah katanya sih buku ini sangat kontroversial Sangat-sangat bisa membuat seseorang terdoktrin dengan isinya Sehingga CIA menyita buku tersebut terlebih dahulu Menyita buku tersebut duluan sebelum dipublish Lalu kenapa sekarang buku ini sudah bisa kita bahas nih di konten gue Apakah gue membobol situs CIA? Ya jelas enggak gitu ya Karena setelah berpuluh-puluh tahun Akhirnya CIA merilis buku tersebut Merilis isinya Yang mana buku The Adam and Eve Story ini Akhirnya dipublikasikan melalui situs resmi CIA Yang mana isinya itu hanya beberapa halaman doang Jadi sebenarnya isinya tuh ratusan halaman Tapi yang dipublish oleh CIA hanya beberapa halaman Untuk membuat orang-orang yang selama ini bertanya-tanya tentang buku itu Tidak lagi penasaran Ya sebenarnya tetap aja kita penasaran gitu ya Tentang isi lengkapnya dari buku tersebut Tapi apa boleh buat CIA merahasiakan seluruh kelengkapannya Dan hanya mempublikasikan beberapa halaman saja Nah kira-kira bagaimana isi dari buku yang berceritakan tentang hari kiamat Yang membuat CIA menangani hal ini dengan serius Dengan cara menyita buku tersebut Yang sekarang sudah dipublikasikan ini Langsung aja nih kita bahas Beberapa inti dari isi buku tersebut Langsung aja di Permisi Peristiwa Misteri Dari Berbagai Sisi Dari Berbagai Sisi Dokumen ini benar-benar nyata Judulnya The Adam and F Story Yang mana dokumen tersebut dibuat oleh seseorang yang bernama Chan Thomas Yang merupakan seorang insinyur asal Amerika Serikat Pada tahun 1963 Chan Thomas ini membuat sebuah buku yang berjudul The Adam and F Story Nah mengenai isi dari buku yang dibuat oleh Chan Thomas ini Nanti bakal gue jelasin di belakang Sekarang kita bahas perjalanan dari penulisan buku tersebut Nah jadi setelah Chan Thomas ini menulis buku itu pada tahun 1963 Lalu tepat di tahun 1967 Sebuah perusahaan pesawat yang bernama McDonnell Douglas Membentuk sebuah tim kecil yang berisi 4 orang ilmuwan Untuk menyelidiki laporan UFO Nah UFO alien Makhluk ruang angkasa Nah itu dibentuklah timnya untuk meneliti hal tersebut Dan di saat itu Dari 4 orang ilmuwan Ternyata Thomas menjadi bagian di dalam tim tersebut Memang pada masa itu Penyelidikan tentang UFO itu masih banyak terdengar di kalangan masyarakat Gak kayak sekarang lah Terlalu banyak dirahasiakan Di masa itu Pemerintah Amerika Serikat secara terang-terangan Memang sedang menyelidiki UFO Nah entah UFO-nya sekarang udah ditemukan Lalu dirahasiakan Entah gimana gitu Tapi yang jelas penyelidikan UFO ini adalah sebuah program yang serius Yang dananya digelontorkan oleh pemerintah Amerika langsung Di saat itu Tim yang terdiri dari 4 ilmuwan tadi Itu diminta untuk menyelidiki teknologi apa yang digunakan oleh UFO tersebut Sampai-sampai UFO bisa terbang Dan sistem terbangnya juga berbeda sekali dengan pesawat yang dibuat oleh manusia Nah ini merupakan kisah nyata nih geng Ternyata pemerintah Amerika Serikat pernah membuat program tersebut Jadi di saat itu Direktur tim dari seorang insinyur penerbangan bernama Robert M. Wood Itu menuliskan sebuah laporan di Mutual UFO Network Yang disingkat dengan MUFON Sekitar 40 tahun setelah penelitian tersebut dilakukan Dan disana dia mengatakan kalau Thomas atau Chen Thomas tadi Memiliki pikiran yang sangat inovatif dan ide-idenya itu sangat out of the box Dan disaat itu ketika Thomas ini dianggap sebagai orang yang sangat inovatif Thomas tiba-tiba ngeklaim kalau dia memiliki kemampuan yang berbeda dengan manusia pada umumnya Yaitu memiliki kemampuan indera ke-6 setelah dia menyelesaikan sebuah buku yang dia tulis Yang berjudul The Adam and F Story pada tahun 1963 Di saat itu Chen Thomas ini entah berbohong Entah benar-benar nyata gitu ya Dia ngeklaim kalau dia pernah melakukan kontak langsung dengan kehidupan di luar bumi Alias dengan makhluk ruang angkasa Atau yang biasa disebut alien Di saat itu banyak orang yang skeptis Banyak orang yang tidak percaya dengan pengakuan dari Chen Thomas Karena dia dianggap hanya mencari sensasi untuk menaikkan popularitasnya dia Dan bisa menjual bukunya tersebut untuk mendapatkan keuntungan Nah namun tidak sedikit juga orang-orang yang benar-benar percaya Apa yang diakui oleh Chen Thomas Karena orang-orang Amerika di saat itu mulai mempercayai keberadaan alien di masa tersebut Nah semua ini bukan tanpa sebab Karena di masa itu geng Berbeda lah dengan sekarang ya Di masa itu di langit Amerika Serikat Itu sangat sering terjadi fenomena Adanya UFO atau benda asing yang melintas di langit mereka Dan di masa itu juga Masyarakat Amerika itu udah gak percaya lagi sama pemerintah Karena pemerintah dianggap menutup-nutupi tentang keberadaan UFO tersebut Jadi di masa itu sebenarnya Kenapa Amerika Serikat bisa semaju kayak sekarang gitu ya Mereka selangkah jauh daripada negara-negara lain Itu dianggap oleh warganya Karena di atas langit mereka sering terjadi fenomena UFO tersebut Sehingga membuat pemerintah Amerika Serikat berhasil menangkap beberapa benda asing tersebut Untuk dipelajari sistemnya Atau dipelajari kecanggihannya Nah makanya mungkin banyak sekali yang mempertanyakan gitu ya Kok bisa ya orang Amerika itu selalu lebih canggih dari negara lain Atau selangkah lebih jauh dari negara lain Nah kalau dari kepercayaan rakyatnya Ya itu semua disebabkan karena mereka berhasil menangkap beberapa benda asing untuk dipelajari Tapi untuk kebenaran hal itu ya semuanya balik kepada masing-masing ya Apakah kalian percaya dengan klaim itu atau enggak Tapi fenomena ini benar-benar ada dan pernah terjadi Di tengah-tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah lagi Karena dianggap terlalu menyembunyikan tentang fakta UFO yang sudah ditangkap ini Akhirnya membuat masyarakat itu lebih percaya dengan para ilmuwan yang mengaku Kalau mereka bisa berhubungan langsung atau kontak langsung dengan alien dan juga UFO Di dalam kasus ini geng dikatakan Buku The Adam and Eve Story yang ditulis oleh Chen Thomas Itu diambil dari pemikirannya dia yang menafsirkan kitab kejadian yang ada di Alkitab orang Kristen Nah dari beberapa legenda sebelum adanya Alkitab dikatakan Adanya fenomena geologi tentang bumi yang akan secara rutin dilanda bencana setiap 7000 tahun sekali Nah lalu di dalam buku The Adam and Eve Story ini Itu berisikan 284 halaman Namun yang hanya bisa dilihat untuk saat ini Hanyalah 57 halaman aja Dan 57 halaman itu sudah dipublis di website milik CIA Lalu diketahui juga Buku ini terbagi menjadi 6 bagian Yang mana? Yang pertama itu adalah The Next Catalyst Lalu yang kedua The Great Flutes Dan yang ketiga The Story Serta yang keempat The Event Dan yang kelima The Genesis Dan yang terakhir Conclusion Kita bahas satu persatu nih ya Jadi untuk yang pertama yaitu The Next Catalyst Itu artinya bencana alam berikutnya Nah di bagian ini Itu dengan jelas menceritakan mengenai bumi yang tiba-tiba dilanda bencana alam Yang mana semuanya diawali dengan gemuruh Yang berada di permukaan bumi Yang tidak terdengar oleh manusia Sampai akhirnya terdengar suara petir yang tiada henti Nah kurang lebih isi di bagian pertamanya kayak gitu Nah lalu geng disusul dengan gempa bumi yang sangat besar Dan dikatakan di dalam buku tersebut juga Gempa bumi yang terjadi bukanlah seperti gempa bumi yang pernah terjadi sebelumnya Melainkan ini merupakan gempa bumi yang jauh lebih besar yang pernah dirasakan oleh umat manusia Dan di saat itu digambarkan juga gunung-gunung yang ada di daerah California Itu bergetar yang diibaratkan seperti pohon pakis yang dihembus oleh angin Lalu di samudera pasifik terjadi gelombang yang sangat besar Sampai menyebabkan tsunami yang tingginya lebih daripada 2 mil Nah dan tsunami tersebut langsung bergerak menuju ke arah belahan bumi bagian timur Jadi bisa dibayangkan ya geng di dalam bagian pertama ini menceritakan tentang musibah Yang menurut gue benar-benar bikin merinding gitu Nah lalu dilanjutkan lagi di seluruh benua itu mengalami badai dengan kecepatan sampai ribuan mil per jam Dan badai tersebut terjadi tanpa henti Dan saking besarnya badai tersebut Apapun yang dia lewati termasuk manusia, hewan, tumbuhan Akan langsung terbawa atau terseret oleh angin badai itu Dan gempa bumi yang terjadi itu akan dirasakan oleh seluruh orang di berbagai daerah Dan tidak bisa menghindari hal tersebut Lalu di beberapa tempat, saking besarnya gempa yang terjadi Hal itu akan membuat lapisan cair yang berasal dari perut bumi akan meluap ke atas Dan keluarnya cairan panas dari perut bumi ini akan membuat semua manusia merasa panik dan berusaha menyelamatkan diri Atau kalau enggak mereka bakal terpanggang oleh cairan lahar panas tersebut Dan juga di saat itu mereka akan menghadapi yang namanya badai serta reruntuhan akibat gempa Nah jadi gambarannya itu mengerikan banget gitu ya di dalam buku tersebut Terutama di bagian yang diposting oleh CIA ini Kemudian setelah itu, dikatakan juga akan terjadi berbagai perubahan di seluruh belahan bumi Seperti lapisan es yang mulai terbentuk di wilayah kutub yang baru Bahkan Greenland dan Antartika yang dikenal sebagai wilayah kutub yang tertutup oleh es Itu berubah menjadi wilayah yang hijau dengan ditumbuhi oleh banyak pohon Dan bencana tersebut akan membuat semua hal menjadi hancur Berdasarkan deskripsi yang dituliskan oleh Chen Thomas ini Greenland dan Antartika itu menjadi sebuah daeratan yang hijau Yang mana itu artinya daerah Timur Tengah yang sebelumnya adalah daerah gurun yang panas Nantinya bakal berubah menjadi daerah yang tertutup oleh es Akibat dari perubahan iklim atau perubahan lokasi kutub Yang tadinya terletak di Antartika malah pindah ke daerah yang sangat-sangat tandus dan panas Yaitu Timur Tengah Nah lalu disana Chen Thomas juga menuliskan Di hari ke-6 seluruh dunia masih mengalami badai dan banjir besar Dan di hari ke-6 ini lautan mulai sedikit demi sedikit memakan daratan Dan menenggelamkan daratan itu sendiri Lalu kemudian keesokan harinya di hari ke-7 semua bencana tersebut selesai Dan Teluk Bengal yang berada di sebelah Timur India sudah menjadi kutub utara yang baru Dan Samudera Pasifik yang berada di sebelah barat Peru menjadi kutub selatan Wilayah yang berada di sekitar kutub secara cepat tertutup oleh lapisan es Lalu ada beberapa wilayah di Amerika yang akan hancur Salah satunya adalah New York yang dikatakan akan tenggelam di bawah Samudera Atlantik Begitu juga dengan San Francisco dan juga Los Angeles yang sudah tidak meninggalkan jejak lagi Nah mungkin disini agak sedikit membingungkan buat kalian yang mendengar tulisan dari Chen Thomas ini ya geng Kenapa kok yang disebutkan itu rata-rata ya daerah Amerika Ya karena memang yang dia ketahui hanya wilayah sana Karena dia merupakan orang sana gitu ya Tapi dari semua ceritanya ini itu membuat orang-orang merinding gitu Kok kayaknya agak relate dengan kepercayaan hari kiamat dari berbagai agama gitu kan Nah dan di saat itu tulisan dia ini sempat membuat kepanikan di tengah-tengah masyarakat Tapi geng berbeda dengan kepercayaan agama Islam misalnya ya Yang mana dikatakan kalau hari kiamat adalah hari akhir Di dalam cerita yang dituliskan oleh Chen Thomas Justru hari kiamat itu bukan dia gambarkan sebagai hari akhir Melainkan bencana yang muncul di hari kiamat Dia anggap sebagai sebuah peradaban baru Dimana hanya manusia-manusia yang bisa bertahan hidup saja Yang bisa merasakan awal yang baru Yang disebut sebagai A New Stone Age Atau zaman batu yang baru Nah dikatakan juga kalau bumi akan menggeser keraknya dengan tebal 60 mil Yang mana itu bakal membuat daerah kutub bergerak menuju ke Katulistiwa Dalam tempo waktu sehari Namun di saat itu atmosfer serta lautan Tidak mengikuti arah dari pergerakan kerak tersebut Sehingga membuat hampir seluruh kehidupan menjadi musnah Jadi jadi bencana gitu Dan dia juga menggambarkan ya Peradaban yang kita jalani sekarang Kehidupan yang kita jalani sekarang Merupakan hasil dari kehancuran peradaban sebelumnya Yang mana nantinya berarti Suatu saat peradaban saat ini Akan merasakan bencana yang sama Untuk terciptanya peradaban yang baru Jadi terus berevolusi gitu geng Dan penjelasan tentang ini Dikatakan oleh Thomas Itu seperti umat manusia ini hidup setelah 5 kejadian serupa Yang terjadi sebelumnya Jadi bisa dikatakan nantinya kita nih Peradaban sekarang Akan menghadapi katalis yang ke-6 Nah pernyataan dari Thomas ini Sebenarnya benar-benar membuat Banyak orang panik Tetapi sebagian besar orang Yang tidak percaya dengan hal tersebut Ya tenang-tenang aja Mereka malah menganggap Thomas ini hanya ngarang Nah tetapi geng Konsep yang dikatakan oleh Thomas tersebut Di dalam ceritanya soal kiamat Itu dikatakan Pergeseran kerak bumi juga pernah dikemukakan Oleh seorang ilmuwan Yang bernama Charles Hepgood Charles ini menjelaskan Kalau bumi sudah mengalami pergeseran kerak Yang signifikan dan sudah terjadi berulang kali Dalam waktu yang singkat Dia juga sempat menuliskan sebuah buku Yang berjudul Earth Shifting Crush Yang dirilis pada tahun 1958 Dia juga pernah menyebutkan Mengenai Atlantis Yang mana sampai saat ini masih menjadi perdebatan Di manakah Atlantis tersebut Nah tapi dia sudah pernah bahas itu di dalam bukunya Dan dia juga membahas tentang Atlantis ini Yang menurut dia sudah tenggelam 12.000 tahun yang lalu Karena disebabkan oleh pergeseran kerak bumi Dan dia percaya Pergeseran kerak bumi inilah yang menyebabkan Benua-benua itu ikut bergerak Dan pada akhirnya menjadi seperti sekarang Ya kita lihat ya Kayak bumi kita ini kan terdiri dari banyak sekali pulau Yang mana dulunya dipercaya pulau-pulau tersebut Saling menyatu menjadi satu daratan Dan sekarang sudah mulai terpisah-pisah Dikarenakan adanya pergeseran kerak bumi Nah itu penjelasan panjang tentang bagian pertama Yang dituliskan oleh Chen Thomas Yang dia beri judul dengan The Next Catalism Nah sekarang kita masuk ke bagian bab yang kedua Yang diberi nama oleh Chen Thomas Dengan nama The Great Flutes Atau Banjir Besar Di bab sebelumnya Memang Thomas ini sempat menyinggung Mengenai tsunami besar yang terjadi Disebabkan karena adanya pergeseran kerak bumi Dan tsunami besar tersebut juga menghancurkan beberapa wilayah Dan itu artinya saat hal tersebut terjadi Akan ada sebuah banjir besar yang menenggelamkan banyak tempat Kalau kita perhatikan ya Bagi umat Islam kayaknya hal seperti ini sangat familiar Atau mungkin juga bagi umat Kristen juga familiar gitu ya Sama seperti kejadian banjir besar yang ada di dalam cerita Nabi Nuh Atau Noah gitu dalam bahasa Inggrisnya Dan ternyata disini baru gue pahami nih Tidak hanya agama Samawi saja yang memiliki cerita mengenai banjir besar yang pernah terjadi di dunia Tetapi setiap peradaban memiliki cerita pernah mengalami banjir besar tersebut Seperti dalam cerita di zaman Sumeria, Yunani, Aztek, Inka, Maya dan masih banyak lagi Memang kalau kita dengar ceritanya berbeda-beda sesuai dengan versi dari kebudayaan itu masing-masing Tetapi di setiap ceritanya pasti ada bagian dimana dunia mengalami banjir yang sangat besar Nah itu bisa diartikan berarti memang pernah ada banjir besar yang pernah terjadi dan bukan sekedar mitos belaka Nah tetapi Thomas juga sempat menuliskan bahwa banjir besar itu belum bisa dibuktikan kebenarannya Meskipun sudah banyak kesamaan dari cerita-cerita yang ada di peradaban yang berbeda Tetapi korelasi antara ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa konsep mengenai adanya banjir besar Beserta 5 bencana alam yang terjadi sebelum itu adalah benar adanya Dan bencana alam tersebut terakhir kali terjadi itu pada 6.500 tahun yang lalu Dan hal tersebut merupakan kejadian dimana banjir besar di zaman Nabi Nuh terjadi Kalau dihitung mundur Tetapi nih geng ya ada beberapa sejarawan yang tidak sependapat mengenai hal ini Karena menurut mereka ada penjelasan yang lebih logis mengenai kenapa bisa di hampir setiap peradaban itu memiliki cerita tentang banjir besar Menurut para sejarawan ini dikatakan peradaban kuno seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani, dan lain-lain Itu biasanya menempati daerah-daerah sekitaran sungai dengan tujuan untuk memudahkan mereka dalam mencari air Jadi seperti di pelajaran sekolah aja gitu, kita sempat dengar gitu ya kehidupan masyarakat zaman dulu itu biasanya nomaden Dan mereka lebih memilih tinggal di dekat sungai Nah dan menurut sejarawan seperti itu Di suatu waktu pasti mereka akan mengalami kebanjiran karena tempat tinggal mereka yang dekat dengan sungai Sehingga banjir tersebut bisa dialami oleh semua peradaban Jadi kurang lebih penjelasan dari sejarawan seperti itu Lalu secara turun-temurun muncullah mitos mengenai banjir besar untuk menjelaskan dan mengantisipasi bencana banjir Yang mungkin akan menjadi bagian dari hidup orang-orang pada peradaban zaman dulu Dan hal tersebut sebenarnya adalah bencana yang biasa bagi mereka Karena itu tadi mereka tinggal di dekat sungai Dan karena informasi yang secara turun-temurun dan tidak pasti seperti sekarang Tidak ada dokumentasinya, tidak ada catatan yang jelas gitu ya Akhirnya membuat mereka berpikir kalau mereka lah satu-satunya peradaban yang ada di muka bumi Jadi ibaratnya tuh kayak katak dalam tempurung Mereka nggak tahu kalau ternyata ada suku lain, ada peradaban lain yang tinggal tidak seperti mereka yang ada di dekat sungai Jadi ketika seluruh wilayah yang mereka tempati itu tergenang banjir Mereka menganggap kalau banjir tersebut juga terjadi di seluruh dunia Nah menurut sejarawan kayak gitu Jadi mereka itu menyamaratakan Ketika mereka ngalami banjir, mereka mikir kayak oh semua dunia nih udah tenggelam Dan para sejarawan juga mengamati kalau ada peradaban yang tinggal jauh dari sungai atau wilayah yang dikelilingi air gitu ya Dan peradaban tersebut biasanya tidak memiliki cerita mengenai banjir besar Nah jadinya kesimpulan dari hal tersebut Sejarawan menganggap cerita turun-temurun tentang banjir besar dari peradaban zaman dahulu Itu hanya dibawah oleh orang-orang dari suku yang tinggal di wilayah yang dekat dengan sungai Dan kesimpulan ini juga diperkuat oleh para ahli di masa itu yang mengatakan Kalau manusia itu cenderung untuk membuat sebuah cerita lebih dramatis dibandingkan aslinya Sehingga bisa saja setiap fenomena banjir yang kecil itu selalu ditambah-tambahkan Selalu dilebih-lebihkan Jadi dibuat seolah-olah wah seluruh isi bumi ini tenggelam Nah secara tidak langsung para sejarawan ini menganggap Kalau cerita Nabi Nuh itu ya kemungkinan besar palsu Itu menurut sejarawan Lalu geng, merujuk kepada hal itu Gue sempat mencari gitu ya mengenai informasi soal penelitian tentang banjir yang dialami oleh umat Nabi Nuh Gue menemukan sebuah berita dari detik nih ya Yang mana mengatakan di tahun 2016 ada beberapa ilmuwan yang mengklaim telah menemukan bukti banjir besar yang terjadi Dan air banjir tersebut berada di lubang terdalam dunia Tepatnya di Kolabor Hall, Rusia Dengan kedalaman 12 km Bagaimana para ilmuwan bisa membuktikan hal itu? Nah ternyata bukti tersebut ditemukan ketika ilmuwan Rusia sedang menggali lubang terdalam di dunia Di daerah Obles Murmans, Rusia Dan ketika mereka menggali lubang tersebut Para ilmuwan malah menemukan air dalam jumlah besar Sehingga menunjukkan kalau ternyata bumi tidak hanya terdiri dari kerak, mantel, dan juga inti bumi Tetapi juga ada air di dalamnya Jadi air yang dikatakan menggenangi seluruh bumi itu mengalir ke dalam lubang tersebut Makanya ilmuwan bisa menemukan air di sana Nah tetapi entah mengapa gitu ya Para sejarawan tetap tidak mempercayai Kalau di muka bumi ini pernah terjadi banjir besar yang diceritakan oleh setiap peradaban Namun kalau kita kerujutkan itu akan merujuk kepada kisah Nabi Nuh Nah sejarawan tidak mempercayai hal itu Sementara ilmuwan mencoba membuktikan hal itu Oke sekarang kita masuk ke dalam bagian yang ketiga Yaitu The Story atau Cerita Jadi di bagian ini Thomas menjelaskan penafsirannya mengenai kejadian 1, 2, dan 3 Jadi bisa dikatakan di bagian ini dia lebih memperjelas lagi apa yang sudah dia tulis tadi Nah lalu dia melanjutkan ke bagian yang keempat Yaitu The Event Atau peristiwa yang menjelaskan mengenai kondisi geografi dari bumi Lalu dilanjutkan lagi ke bagian kelima yaitu Genesis Atau kejadian yang mendeskripsikan secara lengkap mengenai kitab kejadian yang ada di Alkitab Dan yang terakhir adalah kesimpulan Lalu selesai Nah sebenarnya masih banyak lagi detail yang ada di dalam buku tersebut Tapi gak mungkin kalau gue jelaskan semua nih geng Karena terlalu banyak Yang mana di sana sebenarnya sudah banyak orang yang membicarakan Tentang bagaimana Thomas ini menuliskan tentang penjelasan hari kiamat Tetapi menurut tulisan Thomas tersebut Sebenarnya kiamat itu adalah sesuatu yang berulang Jadi kiamat itu terjadi Lalu akan muncul peradaban baru lagi Dan terjadi lagi Lalu akan muncul lagi peradaban baru Jadi menurut dia seperti itu Gimana menurut kalian geng? Kalian percaya dengan apa yang dituliskan oleh Thomas ini atau enggak? Coba tinggalkan komentar di bawah Oke merujuk dari tulisan Thomas Yang dibagikan di dalam website CIA ini Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan 5 bencana besar yang pernah terjadi di muka bumi Disini gue mencoba mencari tahu nih geng ya Mengenai apa yang terjadi pada bumi Dan bagaimana 5 bencana besar sebelumnya terjadi Bencana pertama itu terjadi pada periode yang disebut sebagai Ordovisium Antara 485 sampai dengan 444 juta tahun yang lalu Yang merupakan sebuah periode yang mengalami perubahan secara signifikan dalam kehidupan bumi Nah disini gue jelaskan kembali ya Kalau penghitungan tahun sebelum masehi Itu hitungannya mundur ya geng Selama rentang waktu 30 juta tahun Keaneka ragaman spesies itu mulai berkembang Tetapi mendekati berakhirnya periode tersebut Dan menjadi kepunahan masal pertama di bumi Jadi semua flora dan fauna, binatang, hewan semua mati di saat itu Nah yang mana ketika itu terjadi pembukuan sejumlah air yang menutupi Sebagian daratan besar di kutub selatan menjadi es Dan hal ini diduga disebabkan oleh munculnya pegunungan Apalasian di daerah Amerika Utara Yang mana hal tersebut menyebabkan banyaknya karbon dioksida dari atmosfer Kepermukaan dan membuat suhu bumi menjadi sangat dingin hingga membeku Dan membunuh banyak flora dan fauna Lalu kemudian geng Pada 383 juta tahun yang lalu Di sebuah periode yang bernama Devon Dimana bencana ini memusnahkan sekitar 75% seluruh spesies di bumi Dalam kurun waktu sekitar 20 juta tahun Yang mana pada masa itu Di beberapa wilayah Kadar oksigen lautan menurun dengan sangat drastis Yang mengakibatkan punahnya beberapa hewan purba yang ada di laut Yang mana di saat itu hewan purba yang mendominasi adalah hewan besar yang mirip seperti cumi-cumi dan gurita Nah diduga penyebab dari bencana pada periode Devon ini disebabkan karena adanya aktivitas vulkanik Nah itu adalah bencana yang kedua Lalu bencana yang ketiga terjadi sekitar 252 juta tahun yang lalu Peristiwa ini disebut dengan The Great Dying Yang berarti kematian besar atau bisa disebut sebagai Permian Trias Extinction Nah kenapa disebut dengan The Great Dying Itu karena bencana yang terjadi pada masa itu adalah peristiwa terburuk yang pernah dialami oleh makhluk hidup di bumi Selama sekitar 60 tahun 96% dari seluruh spesies laut Dan sekitar 3 dari setiap 4 spesies di darat itu punah karena adanya bencana Nah hutan-hutan menghilang dan baru dapat tumbuh kembali sekitar 10 juta tahun kemudian Dan ekosistem di laut itu membutuhkan waktu 4 sampai dengan 8 juta tahun untuk bisa pulih kembali Dalam kejadian The Great Dying ini juga memusnahkan sejumlah besar spesies serangga Penyebab dari The Great Dying itu dikarenakan adanya aktivitas vulkanik besar yang meletus Lebih dari 720 ribu mil kubik lava yang sekarang berlokasi di daerah Siberia Letusan vulkanik di saat itu menyebabkan pelepasan 14,5 triliun ton karbon Dan hal tersebut diperparah dengan magma yang masuk ke dalam cekungan batu bara Sehingga melepaskan banyak gas rumah kaca seperti metana Lalu pasca The Great Dying Kehidupan di bumi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa membaik kembali Namun ketika perlahan-lahan kondisi di saat itu mulai membaik Sudah mulai banyak terumbu karang yang tumbuh dan pohon-pohon juga tumbuh dengan subur di daerah daratan Lalu di tengah kondisi bumi yang sudah mulai tenang Sekitar 201 juta tahun yang lalu terjadi kepunahan secara massal Terhadap 80% spesies binatang yang ada di darat dan juga di laut Yang mana periode ini disebut sebagai Triassic Jurassic Extinction Dan di akhir periode ini suhu bumi mulai menghangat Rata-rata antara 5 sampai dengan 11 derajat Fahrenheit Serta peningkatan sebanyak 4 kali lipat karbon dioksida yang ada di atmosfer Dan peningkatan karbon dioksida ini membuat air laut menjadi asam Sehingga membuat makhluk laut yang hanya bisa hidup di air yang asin Lama-lama tidak bisa beradaptasi dan banyak yang punah Oke sekarang kita masuk ke bencana yang kelima alias bencana yang terakhir Bencana yang terakhir ini disebut sebagai Cretachios Paleogene Extinction Peristiwa ini mungkin yang lebih familiar dengan kita semua Yaitu periode dimana punahnya seluruh flora dan fauna di masa zaman dinosaurus Nah hal ini dikatakan akibat dari asteroid yang jatuh ke bumi Jadi saat itu ada sekitar 76% dari seluruh spesies yang ada di bumi Termasuk semua dinosaurus itu jadi punah gara-gara tragedi tersebut Jatuhnya asteroid itu menyebabkan kawah selebar lebih dari 120 mil Dan menyebabkan debu serta belerang dalam jumlah yang besar ke dalam atmosfer bumi Sehingga terjadi penurunan suhu yang begitu signifikan Kebakaran hutan juga terjadi dalam jarak 900 mil dari asteroid Dan di saat itu dikatakan juga terjadi tsunami yang diakibatkan oleh asteroid yang mendarat di laut Nah itulah dia geng 5 bencana dalam 5 peradaban yang pernah terjadi di muka bumi Dan dari 5 bencana tersebut Diprediksikan kalau nantinya akan ada bencana ke-6 Tapi ya gak tau kapan Yang mana kalau orang-orang bisa membaca dari buku dari Shane Thomas Banyak orang yang akan menjadi salah persepsi Tentang makna dari kiamat yang sebenarnya Yang mana kalau dalam agama dikatakan kiamat itu adalah akhir dari segalanya Tetapi menurut Shane Thomas akan ada kehidupan setelahnya atau peradaban setelahnya Jadi kayak bumi ini diriset kembali Kayak kembali ke jaman batu dulu Terus peradabannya berubah lagi Jadi manusia modern Dan akhirnya terjadi bencana lagi Bakal kayak gitu terus Kalau menurut Shane Thomas Tapi sayangnya nih geng ya Buku yang ditulis oleh Shane Thomas ini Belum sempat diedarkan Tapi sudah disita oleh CIA Dan menjadi sebuah arsip Yang dideklasifikasikan Dan penyitaan itu dimaksudkan karena buku tersebut berisikan sesuatu Yang mungkin bisa menggoyahkan iman manusia Dan keberadaan buku The Adam and Eve Story ini Baru diketahui setelah dokumen yang berisikan buku tersebut Dipublikasikan oleh CIA Sehingga untuk saat ini Buku tersebut sudah bisa diakses oleh siapa saja Namun tidak secara lengkap Nah itu dia geng Pembahasan tentang isi dari buku The Adam and Eve Story Yang menceritakan tentang kiamat Versi pandangan dari seseorang yang bernama Shane Thomas Gimana menurut kalian tentang pembahasan ini? Apakah pembahasan ini sangat membingungkan? Atau justru kalian menemukan sesuatu yang berbeda Dari apa yang kita bahas hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah Terima kasih telah menonton!